Sebuah perkampungan di Jalan Meteorologi Al-Muhajirin, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, terlihat mempesona bagi warga yang melintasinya. Bagaimana tidak seluruh rumah warga dicat dengan mayoritas warna pink atau merah muda dan dinding jalan diviasi dengan mural pop art dengan berbagai tema. Mulai dari tema religi yang menggambarkan berbagai ulama dari agama Islam, tema anak-anak dengan mural Hello Kitty, hingga tema legenda cerita rakyat dengan gambar Nyiroro Kidul lengkap dengan kereta kudanya. Namun siapa sangka dibalik kemeriahan warna-warni dan gambar mural yang mempesona, kampung ini sebelumnya adalah kampung kumuh yang dikenal dengan kampung bandit. Ya, kampung ini termasuk zona hitam karena banyaknya kasus kriminalitas seperti peredaran narkoba hingga aksi tawuran. Namun pada 17 September 2020, warga kampung ini mengubah citra kampung dan kondisi sosial warganya dengan beragam warna dan mural cantik di setiap sudut kampung. Dan pada 27 Februari 2021, kampung kumuh tersebut berubah menjadi kampung pink. Kampung pink merupakan akronim dari paling indah nih kampung. Sesuai dengan penamanya yaitu pink, sehingga warna 412 rumah di kampung ini dicat menggunakan warna merah muda. Penataan kampung dilakukan dengan berkolaborasi bersama lebih dari 30 seniman mural dari Jabodetabek, Solo, Yogyakarta, serta dibantu oleh organisasi kampung rumah kita dan warga RW09 Kelurahan Tanah Tinggi. Memang adalah awalnya kampung ini dibilang adalah kampung preman, kampung jawara, dan kampung yang memang adalah kumuh, dan ada keinginan sembilan preman yang pengen merubah dirinya, tapi pengen berkarya sembilan preman itu. Dan itu sekitar tahun 2019. Dan kita garap pada tahun 2020, sekitar 17 September kalau nggak salah, itu kita bikin konsep namanya kampung, tematik kampung pink. Karena sembilan preman ini ingin berkara, ingin insap, tapi dia juga adalah ingin ada bermanfaat supaya hasil dari karya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Singkatnya adalah dalam jangka waktu 3 bulan, itu yang namanya narkoba, judi, segala macam hilang. Karena ini semuanya dibangut adalah dari spiritnya teman-teman dari sembilan preman ini. Tak hanya mempercantik kampung, konseptor kampung pink, Ibnu Jandi juga menyediakan ruang bagi warga untuk berwira usaha. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi warga yang sempat terdampak berat dari pandemi COVID-19. Seperti Ati, salah satu pedagang di kampung pink. Sebelumnya Ati menjual produknya di dekat sekolah dan Ati tidak mampu menjual dagangannya dengan maksimal karena pembatasan jam penjualan di dekat sekolah. Namun setelah mendapat ruang baru untuk berjualan di kampung pink, kini Ati mengalami peningkatan omset lebih dari 50%. Kampung pink kini juga telah menjadi destinasi wisata secara gratis bagi warga yang ingin melihat berbagai macam mural yang indah dan menawan. Dengan wajah baru kampung pink yang cantik, diharapkan mampu menghapus stigma yang melekat dan menciptakan harapan baru bagi warganya. Endro Pakpahan, Reski Adrian, The AITV Terima kasih telah menonton!